Baik ibu, bapak kita buka kajian kita hari ini dengan bersama membaca basmarah Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya mari kita simak bersama pabaran materi dari guru kita Simak sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan ilmu Supaya kita mendapatkan pencerahan Dan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT Itu ya kepada yang terhormat Al-Ustadz, Al-Hajj dan Abdul Aziz MSI Waktu dan tempat kami haturkan Maturnuhun Pak Ustadz Ahsan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim M้ ET Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli pengajian rutin kuliah Duhah Husdai Jawa Barat yang rutin dilaksanakan setiap ahad kedua dan ahad keempat yang sama-sama mengharapkan berita dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian rekan-rekan dari unit diklat dan kajian Husdai Jawa Barat ada Pak Ustaz Aksan, kemudian Ibu Lufah, kemudian juga rekan-rekan yang lain ada Pak Edi dan yang lainnya umumnya hadirin wal khadirat yang sama-sama hadir di kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izin dan takdirnya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilat rahim bertatap muka melalui program rutin di Pusdai Jawa Barat yaitu kuliah Duhah mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal salih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian langkah Bapak Ibu semuanya dari rumah masing-masing menuju masjid ini disertai dengan niat tulus ikhlas mengharapkan diri Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan langkahnya satu langkah menjadi kifarat bagi dosa yang pernah kita lakukan kemudian langkah berikutnya menjadi wasilah ditinggikan derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya para sahabatnya para tabi'in dan tabi'in tabi'in amin ya Allah ya rabbal alamin Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan rido dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tema pengajian kita atau tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini sebetulnya ada dua versi ya kalau versi awal itu aku ingin pulang tetapi kemudian memunculkan memunculkan interpretasi mohon ah toswe'atuh karena di dalamnya intinya adalah yang dibahas itu bagaimana kiat-kiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan sebuah rumah idaman rumah yang nyaman rumah yang menentramkan rumah yang melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bukan hanya kebahagiaan di dunia tapi juga kebahagiaan di dunia dan akhirat maka di versi kedua sudah berubah saja temanya menjadi Baiti dan Nabi sesungguhnya kata Baiti dan Nabi adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu fenomenal kenapa? karena seperti bertolak belakang dengan rasio betapa tidak bapak dan ibu kalau bapak ibu baca siroh nabawiyah luas rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 3,5 x 5 meter jadi kami dikalikan sebarang 17,5 meter persegi agung kene bumi ibunya agung kene bumi bapaknya ini cuma 3,5 x 5 meter persegi dan bentuknya sangat sederhana jauh dari keadaan mewah jauh dari keadaan serba lengkap jadi kami jawa memang kabung kurda acan ayah televisi dan bagaimana acan ayah tapi zaman dahulu zaman Rasulullah itu identik dengan Raja Persia Raja Romawi itu fasilitasnya lengkap serba wah ada benjana-benjana yang bersepumas dan lain sebagainya tapi Rasulullah itu sama sekali tidak dengan sangat sederhana luasnya juga 3,5 x 5 meter yang luas totalnya sekitar 17,5 meter persegi sangat-sangat sempit tetapi Rasulullah kemudian menyampaikan sebuah statement sebuah pernyataan yang sangat menakjubkan dengan ungkapan bayi jannati rumahku adalah surga jadi kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia untuk mewujudkan satu rumah yang nyaman satu rumah yang tentram yang dapat menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman itu tidak harus rumah yang mewah tidak harus rumah yang mudah meskipun rumahnya sederhana tetapi kalau mampu menghadirkan kenyamanan menghadirkan kebahagiaan menghadirkan ketentraman maka itu bisa terwujud apa yang disebut dengan bayi jannati rumahku adalah surga lalu pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan bayi jannati atau bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan rumah ku sungga sebelum lebih lanjut kepada poin-poin apa saja untuk mewujudkannya saya mau memberikan sebuah ilustrasi bahwa ternyata dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan kita agar senantiasa di rumah langga kita dihadirkan berbagai kebaikan dan apabila kita senantiasa mendapatkan kebaikan maka insya Allah kita semua akan mendapatkan surga Allah jannati na'in kelak di akhirat betapa tidak maka di angos bu bapak sarang ibu anunya nak mushab di angos mushabna dibuka anu de salar san de nyandak nah hp oke ayah nama ayah Quran for android biasa ditinggalnya coba ditinggal surah at-taubah surat-taubah surat kasih beri ibu salapan hebat sadayananya langsung terus otomatis ayah ayat 72 selain lagi surah at-taubah ayat 72 kita baca bersama-sama o zero biasa biasa y Salt bora jAA kau gasa give kaya biasa gimila bila hiy biasa ben lah kö Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Kemudian ada Majid Khalif Az-Zahra Nanti dari yang lainnya dan yang lainnya Baik Alhamdulillah Sekali lagi mudah-mudahan Perkumpulan kita, silaturahmi kita Semakin mengokohkan Bahwa kita semua adalah sebagai hamba-hamba Allah Yang gemar Atau rutin Menjalin kami silaturahmi Amin ya Allah Baik kita lanjutkan Apa yang kita lakukan Sebelum atau Pas melakukan abdu nikah Yang harus kita lakukan adalah Luruskan niat Apa bu? Luruskan niat Maksudnya apa? Jangan sampai ada anggapan Atau dalam hati putra putri kita Ketika melangsungkan pernikahan Bahwa nikah itu bagian dari tradisi Jangan sampai ada niat seperti itu Tetapi Hendaknya ditanamkan dalam hati Putra putri kita Yang akan melangsungkan pernikahan Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu Terus ayat Terus jejuknya punya Mohon Terus Yuswa Kena puluh kalbur rumah Pasti Atau menikah Injunan Ya Diniatkan dalam hati Bahwa Melangsungkan Akad nikah itu Merupakan Bagian dari Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi saya tegaskan Melangsungkan pernikahan itu Merupakan bagian dari Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa ini penting Kembali disampaikan Jangan sampai salah niat Kenapa? Karena niat itu harus lurus Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah hadis Innama al-a'malu Bin niat Sesungguhnya Sahnya Sebuah amal Perbuatan Tergantung kepada niatnya Kalau Imam Asyafi'i Menyebutnya Sahnya Sebuah amal Perbuatan Dalam hadis tadi Kalau Imam Malik Dengan Imam Abu Hanifah Menyebutnya Innama kamalu Ya Sesungguhnya Sempurnanya Sebuah amal Innama kamalu Al-a'mal Bin niat Sempurnanya Sebuah amal Adalah dengan niat Maksudnya Sekali lagi Niat merupakan Sebuah hal yang penting Dalam rangkaian ibadah Seseorang Satu perbuatan ibadahnya Dicatat oleh Allah Bernilai ibadah Manakala niatnya Lurus Manakala niatnya Betul Tetapi Bisa jadi Seseorang melakukan ibadah Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi niatnya salah Niatnya tidak benar Maka tidak Bernilai ibadah Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi sekali lagi Yang pertama yang akan dilakukan adalah Luluskan jenian Bahwa menikah itu Merupakan Bagian dari Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu yang pertama Yang harus Ditanamkan Ketika kita Atau putra putri kita Atau cucu kita Melakukan Kemudian yang kedua Dasari Rumah tangga Yang dibangun itu Dengan bekal Yang paling baik Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Taqwa Ulangi lagi Yang kedua Dasari Atau bekali Rumah tangga Yang dibangun Setelah melakukan Akdun nikah Dengan Bekal yang paling baik Di hadapan Allah Yaitu Bekal Taqwa Hal ini Sebagaimana Allah Nyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 197 A'udhu A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa tazawadu Fa'inna khairazanir taqwa Dan berbekallah Kamu sekalian Kata Allah Dan ketahuilah Sesungguhnya Sebaik-baik bekal Adalah Taqwa Ini yang kedua Surah Al-Baqarah 197 Sae Bapak ibu Pami diserate Janten Mgte Pami ayat Dengan Boshab Mgkati Dibutos Dibuti Baik Itu yang keberapa Yang kedua Ini yang dilakukan Sebelum atau pas melakukan Akun nikah Sekarang yang dilakukan Setelah akad nikah Putra putri kita Cucu kita Membangun rumah tangga Apa yang harus dilakukan Untuk mewujudkan rumah tangga Yang Sakinah Mawadah Warohma Untuk dapat mewujudkan Baiti Jantani Yang harus dilakukan adalah Berarti yang ketiga Sekarangnya Mangat Dilangkung Bade Dipilih-pilih Tadi sebelum Satu Buang Ayina Wihandai Dilakukan Sa Parantosna Akad nikah Wihandai Atukah Hiji Tadi yang dilakukan Sebelum Atau pas melakukan Akad nikah Satu Luluskan Yang kedua Bekali rumah tangga Dengan Bekal yang paling baik Di sisi Allah Sebuah Dan Yaitu Bekal Sekarang Yang dilakukan Pada saat Setelah Akhid nikah Yang dilakukan Adalah Sabda Rasulullah Rasulullah S.A.W. S.A.W. Saya ulangi lagi Zayyinu Buyutakum Bis salati Wa qiraatil Kur'an Sabda Rasulullah S.A.W. S.A.W. Dia silah Rumah Kamu Sekalian Dengan Salat Dan Baca Kur'an Dalam Hadith yang lain Yang diduayatkan Oleh Imam Muslim Rasulullah S.A.W. Bersabda Janganlah Kalian Jadikan Rumah Kamu Seperti Kuburan Sepi Seperti Kuburan Hendaklah Kalian Banyak Membaca Al-Quran Dan Sesungguhnya Rumah Yang didalamnya Dibacakan Surah Al-Baqarah Maka Syetan Akan Lari Terpirit-pirit Meninggalkan Rumah Tersebut Kita harus Percaya Bapak Ibu Karena ini Nabi Muhammad S.A.W. Yang menyampaikan Dalam hadith Sahih Yang diriwayatkan Oleh imam Muslim Rasulullah Menyatakan Rumah Yang didalamnya Sering dibacakan Surah Al-Baqarah Maka Syetan Akan Lari Dari Rumah Tersebut Ini penting Kalau Kita Mau Lebih Berluas Lagi Poin Yang Nomor Satu Di Pasca Akan Nikah Ini Kita Yinu Yinu Buyu Tangkum Disolati Wakti 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 Al-Quran Kita Bisa Perluas Sebut saja Misalkan Poin yang berikutnya Tadi Jangan sampai Jadikan rumah Sepi Seperti di Kumuran Artinya Diasi rumah Kita Dengan Sering Membaca Al-Quran Dan Juga Melaksanakan Sholat Sholat Tentu saja Sholat Sholat Sunnah Bagi Laki-laki Sholat Tahajuh Buitir Sholat Tawbah Dilakukan Di Rumah Tapi Kalau Untuk Laki-laki Sholat Fardhu Berjamaah Di Masjid Kalau Untuk Ibu-ibu Lebih Abdol Dilakukan Di Rumah Tetapi Kalau Memang Masjid Juga Tidak Apa-apa Yang Yang Berikutnya Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Berbahagia Ini Seperti Sepele Tetapi Penting Kita Lakukan Untuk Mewujudkan Baiti Jannati Rumah Kedaman Rumah Yang Menentramkan Rumah Yang Dapat Melahirkan Kebahagiaan Dan Dapatkan Melahirkan Sejahteraan Tidak Hanya Di Dunia Tetapi Juga Di Akhi Dunia Dan Di Akhirat Yang Berikutnya Adalah Ini Penting Membiasakan Mengucap Salam Dan Berdikir Ketika Kita Memasuki Rumah Ulangi Lagi Yang Kedua Berarti Yang Kedua Dari Poin Poin Yang Kita Lakukan Pasca Melakukan Akat Nikah Membiasakan Mengucap Salam Dan Berdikir Saat Masuk Rumah Jangan Menganggap Sepele Bapak Ibu Kadang Kadang Supaya Diurang Menghantil Si Ibu Terimakai Tium Terimakai Kerudung Assalamualaikum Terimakasih 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 Padahal Sebetulnya Suaminya Sudah ketul Melakukan Tuntunan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kalau Kalau Masuk Rumah Baik Ada Orangnya Maupun Tidak Ada Penghuninya Kita Dianjurkan Untuk Membaca Salam Kemudian Membaca Dikir Apa diantara Dikirnya Sebagaimana Dinyatakan oleh Ibnu Arami Beliau Menyatakan Kalau Masuk Rumah Yang rumahnya Ada Orangnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ini Kemudian Lebih panjang Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Kalau rumahnya Kosong Maka Itu Membaca Assalamualaikum Waala Ibadillah Assalidin Itu Menurut Ibnu Kesejahteraan Untuk Kita Semua Dan Juga Habba Habba Allah Yang Salih Bahkan Kalau Menurut Kalau Menurut Sheikh Maimun Zubir Allah Menyampaikan Bahwa Kalau Kita Mau Masuk Rumah Sebaiknya Sebelum Masuk Rumah Itu Juga Rumah Tidak Ada Siapa Siapa Sebaiknya Kita Membaca Surah Al-Ikhlas Membaca Surah Al-Ikhlas Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Biasanya Juga Kita Mungkin Kurang Kalim Teka Mata Setara Rangan Doa Masuk Rumah Ketika Di rumahnya Tidak Ada Siapa Siapa Ada Semuanya InsyaAllah Pada Hafal Bismillah Walajna Wa Bismillah Khorojna Wa Al-Rabhina Hawakal InsyaAllah Itu Cena Rumah Kita Membaca Salam Dan juga Mendikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Yang Berikutnya Nah Ini Juga Penting Membaca Doa Saat Makan Dan Minum Mungkin Di antara Bapak Ditu Nah Hubungan Ini Sarang Baidi Dan Nanti Nah Hubungan Sarang Mewujudkan Baidi Dan Nanti Membaca Doa Saat Makan Dan Minum Ternyata Ini dalam Sebuah Hadis Ada Satu Riwayat Yang Sangat Indah Sekali Ini Untuk Menghindar Satu Untuk Mendapatkan Keberkahan Dan Membaca Doa Saat Mau Makan Dan Minum Yang Kedua Untuk Menghindarkan Diri Dari Intervensi Atau Campur Tangan Syetan Kenapa Karena Dalam Sebuah Hadis Yang Diri Waiyatkan Rasulullah Sallallahu Pernah Bersabda Apabila Seseorang Di rumahnya Sering Membacakan Suratul Baqarah Tadi Dinyatakan Maka Syetan Akan Lari Dari rumah Tersebut Kemudian Ketika Seseorang Mau Masuk Rumah Dia Mengucapkan Salam Mengucapkan Dikir Maka Kemudian Syetan Berkata Kepada Anak Buahnya Tidak Ada Tempat Bermalam Untuk Kamu Kenapa Karena Ini Semuanya Ketika Masuk Tadi Membaca Dikir Membaca Kalimah Taiba Kemudian Ketika Orang Tersebut Di rumahnya Mau Makan Minum Membaca Doa Bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma Barik Lana Fima Rozaktana Waqina Azaban Begitu Seterusnya Maka Kemudian Syetan Juga Berkata Kepada Para Bawahannya Tidak Ada Tempat Untuk Makan Malam Begitu Tidak Ada Tempat Untuk Makan Malam Jadi Tempat Bermalam Tidak Ada Tempat Untuk Makan Malam Juga Tidak Ada Kenapa Karena Penghuni Rumah Ini Senantiasa Berdikir Kepada Allah Membaca Kalimah Taibah Ketika Mau Melakukan Aktivitas Baik Ketika Masuk Makan Dan Minum Sebaliknya Ketika Ada Seseorang Yang Masuk Rumah Repeh Temaca Salam Temaca Kalimah Taibah Repeh Jempling Set Lebet Kemudian Kata Setan Kepada Anak Buahnya Ini Ada Tempat Menginap Untuk Kamu Begitu Ketika Makan Dan Minum Tidak Membaca Basmalah Tidak Mengucapkan Tidak Membaca Doa Maka Kemudian Kata Setan Kepada Anak Buahnya Ini Ada Tempat Untuk Makan Minum Untuk Kalian Begitu Ini Yang Berbicara Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Diriwayatkan Oleh Imam At-Tirmidhi Jadi Bapak Dan Ibu Kalau Bapak Dan Ibu Melihat Itu Sebuah Hal Yang Sangat Seperti Sederhana Apa Hubungannya Dengan Mewujudkan Baiti Jannati Ternyata Ini Maksudnya Karena Dinyatakan Dalam Keberkahan Supaya Kita Mendapatkan Ketentraman Supaya Kita Mendapatkan Kebahagiaan Ketika Kita Masuk Rumah Saja Itu Dianjurkan Untuk Membaca Salam Dan Membaca Doa Serta Membaca Zikir Serta Membaca Kalimah To'yibah Nah Itu Yang Keberapa Yang Keberapa Yang Ketiga Baik Yang Berikutnya Sekarang Yang Berikutnya Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Berbahagia Sering Sering Lah Di rumah Itu Dipakai Untuk Melakukan Ibadah Ibadah Sunat Seperti Tadi Solat Solat Sunat Yang Dilakukan Dilakukan Di rumah Kita Saya Tanya Ke Bapak Dan Ibu Pami Mau Melaksanakan Solat Kita Harus Bersuci Dulu Harus Bersuci Dulu Ya Berwudu Ngambil Wudu Kemudian Setelah Itu Kita Melaksanakan Solat Solat Tahajud Solat Taubat Kemudian Solat Witir Dilakukan Di rumah Atau Kalau Misalkan Yang Ibu Pas Habis Solat Subuh Nanti Melaksanakan Solat Isrok Ketika Suruk Maka Melakukan Ibadah Rangkaian Ibadah Ibadah Sunat Dilakukan Di rumah Maka Rumah Kita Otomatis Akan Menjadi Rumah Yang Penuh Berkah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Sekali Lagi Rumah Yang Di Dalamnya Dilakukan Berbagai Aktifitas Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Disamping Tadi Sabda Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Zayyinu Buyutakum Bis Salati Wa Kira'atil Qur'an Hiasilah Rumah Tangga Kamu Sekalian Dengan Sholat Dan Baca Qur'an Jadi Coba Kita Bayangkan Saya Tentih Saru Ibu Saru Bapak Tentih Padahal Di Bumi Dilantung Kusaha Masa Kena Setel MP3 Set Setel MP3 Nyamuhun Ayy Alunan Nama Ayya Tapi Sanes Bapak Itu Juga Lumayan Minimal Ada Alunan Ayy Al-Quran Tetapi Alangkah Lebih Baiknya Yang Baca Qur'annya Kita Kenapa Karena Nanti Multi Pahala Kita yang Mendapatkan Pahala Baca Quran Keluarga Kita yang Mendengarkan Mendapatkan Limpahan Pahala Juga Dari Yang Kita Baca Mendengarkan Al-Quran Mendapatkan Pahala Kemudian Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Karena Kita Membaca Al-Quran Belum Belum Lagi Kita Mengetahui Pahala Membaca Al-Quran Sangat Luar Biasa Rasulullah Sallallahu Bersabda Dalam Sebuah Hadith Man Qoro'a Harfan Min Kitabilah Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Dari Al-Quran Falahu Bihi Hasanatun Maka Ia Akan Mendapatkan Satu Kebaikan Wal Hasanatu Bi Asri Am Thaliha Dan Satu Kebaikan Itu Akan Dilipat Gandakan Oleh Allah Menjadi Sepuluh Kebaikan La Aqulu Alif Lam Mim Harfun Kata Nabi Aku Tidak Mengatakan Bahwa Alif Lam Mim Itu Satu Huruf Tetapi Alif Lam Mim Itu Terdiri Dari Tiga Huruf Alif Lam Dan Mim Jadi Bapak Serang Ibu Sada Yana Anu Kusim Guring Dipih Hormat Ketika Seseorang Membaca Dengan Penuh Ikhlas Mengharap Itu Allah Subhan Hata Bismillah Alif Rahman Ar-Rahim Alif Lam Mim Nah ketika membaca Alif Lam Mim itu Bapak dan Ibu mendapatkan pahala berapa? Pahala kebaikan berapa? 30 Kenapa? Karena Alif 10 Lam 10 Kemudian Mim 10 Luar biasa Komo, pami, ngawas Al-Qur'ana sering, rutin Habis subuh, satu lembar Habis duhur, satu lembar Habis asar, satu lembar Habis maghrib, satu lembar Habis isa, satu lembar Berarti insya Allah Pami rutin dilakukan sepertus gitu Selembar setiap badas sholat fardu Insya Allah Dua sasih bakal khotam Al-Qur'an Asal rutin syaratnya Nyata Cenabim masuk sibuk Pada yang di Kurunjung tamu Mayunah tamu Jadi kalangkung sibuk Terus Arisan Terus Ayah Senam Dipayunan RW Terus Oge Ayah Naun lah Ayah acara kegiatan-kegiatan Sok sibuk Tiasa pami kalangkung Ngke dikodoan Itu misalkan ayahnya Tos subuh Te ibu te macak Sa lembar Tos lahor te badi sa lembar Kurunjung ayah tamu Berarti tenanam teman celah Nge pas asar Jenten dua lembar Di kodo Tegeng-tengeng ke Insya Allah Bakal tetap di asa Ulah ya makyo Rajin maca Qur'an Sekali maca Qur'an Set Langsung tilujuz Tapi langsung dua bulan Ntar maca Qur'an Tema lepat Saur kangjing Rasul Disebatkan Amal yang paling utama itu Yang dilakukan secara kontinu Meskipun sedikit Jenten saya keneh Maca Qur'an Sekali maca Qur'an Salamar Saat pada sholat Tapi rutin dilakukan Setiap pada sholat Dibandingkan Sekali maca Qur'an Dua juz Tetapi set Tilu bulan Tera maca Qur'an Nah gitu ya Itu mah kirang saya Komo baru di beja-beja mah Aduh jenten caroge Dakedah nama Aikana amal soleh mah Takedah di beja-beja kebatur Biar antara kita Sama Allah saja Yang mengetahui Misalkan kye Cik caroge si ibu teh Mamah, mamah Nah kono mamah teh Asa ngegelehe kye Terus sholat subuh teh Kan biasanya mamah teh Gesat gesut Terus beres sholat subuh teh Gesat gesut di ruang tamu Disapukin, dipel Rapih Ih si bapam teh apalin Ite mamah teh Wengi Terus tahaju Dua belas rokaat Di beja-beja Kacarogena Mah konaon mamah Aikana lo jari ngagul Atau sholat subuh teh Pan biasanya Gesat gesut Nyiapkan itu Nyiapkan Ih si bapak teh apalin Ih mamah Tostadarus al-Quran Tadi langsung Tidujuz Gitu Tegarani sebat-sebat Kan biar antara kita Sama Allah Saja Allah gak bakalan tertukar Gitu Ya Jadi sekali lagi Bapak dan ibu sekalian Yang berbahagia Di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amal yang paling utama Menurut beliau itu Adalah yang dilakukan Secara kontinu Atanapi teras-terasan Meskipun sekedik Tapi kontinu Langkung saya Tiba-tabatan anusakaligus Tapi langsung Sepi Terang lakukan Amal etak Ya Tos Itu Anuka seberi di Anuka opat Nah Kemudian Yang berikutnya Yang kelima Ya Yang kelima Ini penting juga Disampaikan Kenapa? Karena Ketika Membangun rumah tangga Maka Jalan yang dilalui Tidak selalu lurus Dan rata Betul Bapak ibu? Nah Jadi Membangun rumah tangga itu Merupakan bagian Kehidupan duniawi Yang serba fana Ya Akadikahnya betul Bagian dari ibadah Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tetapi ketika Membangun rumah tangga Kita bagaimana Sikap sama istri Bagaimana Sikap sama suami Sikap sama anak Kemudian Kepada Tetangga Kerabat kolega Ketika membangun rumah tangga Itu merupakan Bagian dari Kehidupan duniawi Yang serba fana Maka jalan yang kita lalui Tidak selalu lurus Dan rata Satu saat Kita dihadapkan Dengan jalan yang menanjak Atau jalan yang Turun sangat terjal Atau jalan yang berkelok Maksudnya apa? Satu saat Mungkin kita dihadapkan Dengan ujian Dan cobaan Lalu bagaimana caranya Agar kita bisa selamat Yang harus kita lakukan Adalah Bersabar Ketika menghadapi ujian Dan memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Allah adalah As-Samad Maha tempat Bergantung segala sesuatu Karena Allah adalah Tempat Memberikan solusi Zat yang Maha Pemberi solusi Begitu Ya Apalagi tadi Ketika di awal Saya menyatakan Dasari rumah tangga Kita Dengan rumah tangga Dengan bekal yang paling baik Di sisi Allah Yaitu bekal Takwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dalam Al-Quran Surah At-Tolak Di penghujung Ayat kedua Dan di awal Ayat ketiga Jadi ini ayat yang saya bacakan Di dua ayat Surah At-Tolak Di penghujung Ayat kedua Dan awal Ayat ketiga Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah Maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar Dari setiap kesulitan yang dihadapinya Dan Allah akan memberikan rizgi Kepada orang tersebut Dari arah yang tidak disangka-sangka Coba saya tanya ke bapak-bapak Bapak pernah Mendapatkan rizgi Dari arah yang tidak disangka-sangka Sering Pak ya Pernah Jadi Kita Asat Jalan Tapi kemudian kita dapatkan rizgi Dan rizgi itu bukan selalu dalam bentuk materi Jangan salah Kita menganggap bahwa rizgi itu melulu soal materi Jangan soal Bukan Rizgi itu banyak Sehat walafiat Itu juga rizgi Kemudian Kita Mendapatkan putra-putri kita Soleh dan soleha Itu juga rizgi Pasangan kita Kalau ibu-ibu Suami kita Soleh Alhamdulillah Itu juga rizgi Pasangan kita Bapak-bapak Kalau ibu-ibu Berarti istri kita Soleh ha Itu juga rizgi Luar biasa Ya Sok Sekarang bayangkan oleh bapak dan ibu Ai harta Bru di juru Bru di pantau Ngalayah di tengah imah Suur harta Tapi kita sakit-sakitan Nikmat tidak Tidak ibu Karena ada orang yang Harta Suur Lubak-libuk Tapi ku dokter Segala dicaram Segala ulah Nol margina Kolesterol Tinggi Asam urat Tinggi Gula darah Tinggi Sehingga Tuang oge Kedah ditaker Padahal lubak-libuk Suur Artos Sakyu Dua senok Sangu Kedah Sakyu Nah Suang Sakitu I Dasar dokter Kedah Sakyu Gitu Pemianu sehat Maku maha Sokala gabres Gitu Kurupuk Habak Nibunya Nah Teteh Nuseneng Ibu-ibu Teteh Nual Lada Seblak Habak Teteh Masalah Seblak Teras Dengan Cilor Habak Ngo margina Teteh Masalah Sehat Apanan Kolesterol Normal Kemudian Gula darah Normal Asam urat Normal Heyo-heyoan Aman Kacang-kacangan Aman Pemindu Asam urat Aduh Bayam Teras Ogen Pencok Kacang Panjang Nusane Semahat Seset Ima langsung Melong Bandungan Bapak Bapak Jadi yang namanya Kenikmatan Itu Yang namanya Rizki Itu Bukan Melulu Soal Materi Bukan Melulu Soal Materi Atau Harta Baik Kita Kembali Kepada Pembicaraan Tadi Yang di Awal Kehidupan Membangun rumah tangga Merupakan bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana Jalan yang kita lalui Tidak selalu lurus dan rata Satu saat kita dihadapkan dengan ujian dan cobaan Bagaimana caranya? Caranya kita hendaknya bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan Kemudian Kita Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah adalah Maha Penolong Nah Bukasi beri Jaya tak Anu kalima Nah Selanjutnya Bapak Ibu Penting juga untuk disampaikan ini Untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah Atau mendapatkan Baiti Jannati Harus ada Yang keenam Apa yang disebut dengan At-Tawazun Apa bu? Apa pak? At-Tawazun Tawazun itu harusnya Keseimbangan dalam rumah tangga Seimbang antara hak dan kewajiban Suami dan istri Jangan sampai dalam rumah tangga itu Terlalu Diktator Suaminya saja yang kemudian ingin dilayani Tetapi dia tidak pernah mempedulikan istrinya Bapak Ibu 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 Tetap terlihat cantik Dimodalan Tetap terlihat cantik Dan menarik Tapi dimodalan Tantara Itu Kan itu Di Caketan itu Jalan Supratman Ayah Natasa Hair Clinic Maka Ibu Tah mah Maka 5 juta Kengokan Natasa Di Mana itu teh Ayah HR Clinic Oge Sami di Jalan Talagabodas Sami ayah Tah mah 5 juta dimodalan Supados naon Supados si mamah teh Rarainateh glowing Terang glowing Ibu Ibu Apa hapis Glowing Teh saur bahasa Sunda Nama hinay Ibu Sogra Nah ada Penkedah dimodalan Ulah Ibu Pan si Ibu teh Kau mau pamih di lemur Jaban ini ngeramet Ke sawah Mau ya pare Sanya sekantannya Puguh Atau pake Ngahir dengan Lereste Dari poe Si bapak teh Ibu Itu semuanya Kio Pisan Cuk si bapak Ticana Eh Atau pahayong Gelisma Dimodalan Cina Kita Mohon Ya Jadi maksud saya Ada Attawazun Attawazun Artinya Keseimbangan Jangan sampai Selalu Terus We Yang sibuk Si ibu Nuh Masak Si ibu Anu Ngepel Si ibu Nyuci Si ibu Si bapak Si bapak Ticana Atau Sambil Nafkah Keluar Bumi Mohon Memberikan Nafkah Itu Bagian Dari Kewajiban Tetapi Ada Hal Yang Jauh Lebih Penting Manakala Ada Kebersamaan Dan Keseimbangan Dalam Sebuah Rumah Tangga Murangkali Nangis Si ibu Nuju Masak Si ibu Nunyunya Serta Aku bapak Diupahan Sumpah Terus Repeh Itu Atau Napi Murangkali Nuju Terus Nau Kalau Lotor Diibahkan Kui ibu Terus Berisi Diasuh Kusi Bapak Gitu Kedah Sesearengan Bahkan Rasulullah Sallallahu Buntan Karena Temanya Bayi Tijan Nati Itu Mewujudkan Rumah Tangga Sesuai Alat Contoh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Rasulullah Itu Sebuah Figur Yang Sangat Ideal Kenapa Karena Beliau Memberikan Contoh Tidak Sungkan Membantu Pekerjaan Rumah Tangga Untuk Istri Istrinya Begitu Ketika Satu Saat Acuk Rasulullah Parantos Bolong Kemudian Rasulullah Melihat Siti Aisyah Sedang sibuk Sedang masak Rasulullah Dikecos Kunyelira Bisa Terang Dikecos Apa ya Apa bu Dijahit Sendiri Pakai Benang Pakai Jarum Dikecos Kemudian Siti Aisyah Melihat Ya Rasulullah Kenapa Anda Melakukan Ini Biar Sama Saya Takut Engkau Lagi Sibuk Maka Aku Lakukan Sendiri Enggak Ya Rasulullah Saya Sudah Selesai Maka Kemudian Diberikan Ke Isha Begitu Luar Biasa Sendal Resak Ditambah Aku Nyalih Rasulullah Jangan Sampai Kemudian Saya Suka Aneh Juga Ketika Melihat Bahwa Mah Yukun Nah Nanti Tentu Kau Sagar Rupi Jadi Bukan Seperti Itu Untuk Menghadirkan Satu Atau Keseimbangan Hak Suami Dan Kewajiban Suami Hak Istri Dan Kewajiban Istri Harus Seimbang Sama-sama Tidak Bisa Memujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warah Hanya Dilakukan Oleh Istri Saja Tidak Bisa Memujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warah Oleh Suami Saja Tidak Bisa Harus Bersama Sama Tidak Bisa Mendidik Anak Menjadi Putra Putri Yang Solih Dan Solih Hanya Menjadi Kewajiban Istri Saja Tetapi Harus Bersama Sama Dengan Suami Dan Seterusnya Dan Seterusnya Rasulullah Itu Sangat Luar Biasa Beliau Itu Sepanjang Hayatnya Ini Testimoni Kesaksian Dari Aisyah Raudiallahu Anha Wallahi Demi Allah Kata Aisyah Sekian Lama Aku Hidup Mendampingi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Aku Belum Pernah Mendengar Ucapan Rasulullah Yang Menyinggung Perasaanku Subhanallah So Saya Tanya Ke Ibu 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 Sudah Berumah Tangga Berapa Lama Sama Bapak Sebenarnya Ayatnya 10 Tahun Ayatnya 20 Tahun 30 Tahun Ketika Saya Tanya Bapak Nyinggung Kak Ibu Aduh Ibu Minima Atau Ibu Ini Sebetulnya Saya Sampaikan Supaya Menjadi PR Bagi Kita Bapak Kalabat Abdi Karena Rasulullah Itu Figur Yang Sangat Ideal Siti Aisyah Menyatakan Wallahi Demi Allah Sekian Lama Aku Hidup Pendampingi Rasulullah Sallallahu Belum Pernah Sekalipun Aku Mendengar Ucapan Rasulullah Yang Menyinggung Perasaanku Ternyata Testimoni Atau Kesaksian Itu Bukan Hanya Dari Istri Beliau Siti Aisyah Bahkan Ada Seorang Asisten Rumah Tangga Di rumah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Memberikan Sebuah Testimoni Wallahi Demi Allah Sekian Lama Aku Hidup Melayani Rasulullah Sallallahu Sallam Belum Pernah Sekalipun Rasulullah Marah Kepadaku Ya Allah Subhanallah Rasulullah Itu Kepada Marah Gitu Aduh Luar biasa Pak Sesah Sesah Apanya Kita disampaikan Ini Supaya Kita Termotivasi Untuk Ikhtiar Kita Meniru Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Bagian Dari Konsep Tawazun Puntun Bapak Ibu Aduh Bisi Tukar Waktus Jam Berapa Ini Sebentar Oh Tabus 10 Ya Dan Yang Menarik Di antara Konsep Tawazun Itu Kalau Tadi Saya Maksudkan Tawazun Adalah Seimbang Antara Hak Dan Kewajiban Baik Suami Maupun Istri Sekarang Saya Juga Mengatakan Konsep Tawazun Dalam Konsep Islam Tentang Rumah Tangga Betapa Tidak Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Maha Adil Ini Nasihat Kepada Suami Ada Nasihat Kepada Istri Ada Yang Kalau Itu Dilakukan Niscaya Bakal Menghadirkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warah Bakal Menghadirkan Sebuah Rumah Idaman Rumah Yang Menentramkan Rumah Yang Melahirkan Kebahagiaan Yaitu Baiti Jannati Coba Ditengok Nasihat Rasulullah Kepada Para Suami Kalabat Bapak Bapak Sadayana Kalabat Abdi Akmalul Mu'minina Imanan Ahsanuhum Kuluqa Wa khiyarukum Khiyarukum Linisa'ihim Mu'min Yang Paling Sempurna Keimanannya Adalah Yang Paling Baik Akhlaknya Begitu Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mu'min Yang Paling Baik Yang Paling Sempurna Keimanannya Adalah Yang Paling Baik Akhlaknya Wa khiyarukum Khiyarukum Linisa'ihim Dan Sebaik Baik Kalian Wahai Para Suami Adalah Yang Paling Baik Sikapnya Terhadap Keluarganya Atau Kepada Istrinya Dalam Hadith Lain Yang Dirwaitkan Oleh Imam At-Tirmidhi Rasulullah Menyatakan Khiyarukum Khiyarukum Li Ahlihi Wa Ana Khoy Rukum Li Ahli Sebaik Baik Kalian Wahai Para Suami Adalah Yang Paling Baik Akhlaknya Kepada Keluarganya Dan Ketahuilah Aku Kata Nabi Sesungguhnya Aku Adalah Yang Paling Baik Sikapnya Terhadap Keluarga Ku Begitu Nah Itu Nasihat Untuk Para Suami Sekarang Nasihat Untuk Para Istri Kango Ibu Sarang Kango Putri Ibu Anu Parantas Rumah Tanggi Seandainya Kata Nabi Seandainya Aku Diperbolehkan Untuk Menyuruh Seseorang Bersujud Kepada Seorang Yang Lain Maka Akan Aku Suruh Seorang Istri Untuk Bersujud Kepada Suaminya Maksad Dan Saking Wajibnya Seorang Istri Taat Kepada Suaminya Selama Suaminya Tidak Memerintahkan Kepada Perbuatan Dosa Dan Nurhaka Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Seandainya Hal itu Dilakukan Oleh Keduanya Niscaya Ini Akan Menimbulkan Rumah Tangga Yang Harmonis Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warohmah Dan Juga Akan Menghadirkan Baiti Jannati Rumah Idaman Rumahku Adalah Surgaku Rumah Idaman Rumah Yang Melahirkan Kebahagiaan Dan Melahirkan Kesejahteraan Dan Saimbang Carogen Memperlakukan Istri Luar Biasa Penuh Cinta Dan Kasih sayang Kemudian Tidak Pernah Ada Kata-kata Yang Menyakiti Perasaan Istrinya Ada Aktifitas Rumah Tangga Dilakukan Istri Anu Nyes Carogen Anu Nga Jemur Ata Namping Istri Kak Gitu Saya Nama Istri Anu Masak Si Bapak Anu Rumah Wadah Rumah Piring Gitu Sebetulnya Kalau itu bisa diwakilkan Kalau memang kita mampu Melakukannya Tetapi Poinnya Dari apa yang saya sampaikan Harus ada Kerjasama Yang Efektif Di antara Suami istri Di antara pasangan Untuk Mewujudkan Rumah tangga Yang Untuk Mewujudkan Apa yang disebut Dengan Baiti Jannati Tetiasaku Sabelah Tetiasaku Saurang Tapi Kedah Dua Nah Baik Itu yang keberapa Yang ke enam Terakhir 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 Ini untuk kita semua Ya Untuk Mewujudkan Rumah tangga Yang Sakinah Mawadah Warohmah Untuk Mewujudkan Baiti Jannati Rumah Idaman Rumah Ideal Rumah Yang Menentramkan Rumah Yang Memberikan Kenyamanan Ini ada Satu kunci Sukses Yaitu Birrul Walidain Apa bu Apa pak Birrul Walidain Birrul Walidain Itu artinya Hidmat Dan Berbakti Kepada Kepada Kedua Orang Tua Jangan Pernah Bermimpi Seorang Anak Untuk Mendapatkan Kesuksesan Dan Kebahagiaan Manakala Kerjanya Menyakiti Ayah Dan Ibu Jangan Pernah Bermimpi Seorang Anak Untuk Mendapatkan Sukses Dan Kebahagia Karirnya Moncer Kemudian Juga Rizginya Melimpah Dan Penuh Berkah Jika Pekerjaannya Hanya Mencelak Dan Menyakiti Kedua Orang Tuanya Ini Sebuah Satu Hal Yang Yakin Adanya Kenapa Karena Diperintahkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Coba Bapak Ibu Diperhatikan Beberapa Ayat Dalam Al-Quran Kalau Perintah Menyembah Allah Dan Tidak Mempersekutukannya Dengan Sesuatu Apapun Itu Selalu Diikuti Dengan Ranking Kedua Perintah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Contoh Wa'budullaha 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 Wa'la Tushriku Bihi Shai'a Wa'bil Walidaini Ihsana Wallahu'alam Bimuradih Wa'budullaha Dan Sembahlah Oleh Kamu Sekalian Allah Wa'la Tushriku Bihi Shai'a Dan Janganlah Kamu Mempersekutukan Allah Dengan Sesuatu Apapun Kemudian Dilanjutkan Dengan Wa'bil Walidaini Ihsana Kemudian Dalam Surah Al-Isra Ayat 30 Allah Subhanahu Wa'ta'ala Menyatakan Ayatnya Adalah Waqadarabbuka Alla Ta'budu Illa Iyahu Wabil Walidaini Ihsana Wallahu Alam Bimuradih Waqadarabbuka Dan Tuhanmu Telah Mewasiatkan Alla Ta'budu Supaya Kalian Tidak Boleh Menyembah Illa Iyahu Kecuali Hanya Kepadanya Kepada Allah Subhanahu Wa'ta'ala Wa'bil Walidaini Ihsana Dan Hendaklah Kalian Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Itu Hanya Dua Dari Sekian Banyak Ayat Yang Kita Bacakan Yang Mana Perintah Menyembah Allah Dan Tidak Mempersekutukannya Dengan Sesuatu Apapun Kemudian Yang Berikutnya Ranking Kedua Adalah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saya Katakan Jangan Pernah Bermimpi Untuk Mendapatkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warahmah Jangan Pernah Bermimpi Untuk Bisa Mendapatkan Baiti Jannati Jika Kerja Seorang Anak Adalah Menyakiti Kedua Orang Tuanya Dalam Sebuah Hadith Rasulullah Sallallahu Bersabda Ridallahi Fi ridal Walidaini Wasukhtullahi Fi Sukhtil Walidaini Keriduan Allah Ada Dua Orang Tua Kemudian Dalam Sebuah Hadith Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Berpesan Boleh Boleh Saja Allah Menunda Azab Dari Dosa Yang Dilakukan Seorang Hamba Apabila Allah Berkehendak Tetapi Ketahuilah Ada Satu Dosa Yang Apabila Dilakukan Oleh Seorang Hamba Dan Azab Akan Kontan Diturunkan Oleh Allah Pada Saat Di Dunia Dosa Itu Apa Dosa Itu Menyakiti Ayah Dan Ibu Jadi Ini Sebuah Hal Yang Tidak Ada Tawar Menawar Ketika Kita Ingin Memujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warohmah Ketika Kita Ingin Memujudkan Baiti Jannati Rumah Yang Ideal Rumah Yang Menentramkan Rumah Yang Memberikan Kenyamanan Rumah Yang Memberikan Kebahagiaan Dan Kesejahteraan Bukan Hanya Di Dunia Tetapi Maka Salah Satu Kuncinya Adalah Kita Harus Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Yang Disebut Dalam Bahasa Al-Quran Adalah Birrul Walidain Nah Rupinama Sakituk Bisi Seerteng Terseber Di Poin Tadi Anu Qobla Dua Anu Ayana Tujuh Dua Serang Tujuh Salapan Ya Tentang Seerteng Senapa Dendi Bisi Ke Hese Bisi Kita Ulah Dukikan Ditaros Ibu Tuk Ditaros Anu Tuh Hadir Nudintan Tuh Hadir Kang Bapak Arita Dikamari Tepad Dendik Tuh Ngebahas Nau Nuju Kuliah Duh Tuh Di Walar Bapak Tuh Nih Bener Nyerek Salah Tuh 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 Menulis Poin Poin Kemudian Kita Catat Dalam Hati Sanubari Kita Kemudian Kita Ikhtiar Berusaha Untuk Melaksanakannya Merealisasikannya Dalam kehidupan Keseharian Kita Sehingga Kita Berpotensi Atau Berpeluang Untuk Bisa Mewujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warahmah Untuk Bisa Mewujudkan Baiti Jannati Rumahku Adalah Surgaku Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Tak Rupinama Sakituhela Bapak Sarang Ibu Nutiasa Didugikan Dina Ia Kesempetan Sementawis Sakituh Nutiasa Kepi Hatur Ngah Haturkan Sewun Umun Kana Perpotensi Nana Neda Dihapun Tentina Samudaya Kalepatan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua 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 Dua